Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Keluarga Sehat. Puasa Keteladanan bagian yang kedua, banyak orang mencari nasihat dan perawatan dokter yang telah merosot moralnya karena kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Tubuh mereka memar, lemah, dan terluka, menjadari kebodohan mereka dan ketidaksanggupan mengalahkan diri. Janganlah ada apa-apa di sekitar orang seperti itu yang mendorong kelanjutan pemikiran dan perasaan yang telah membuat mereka jadi seperti sekarang. Mereka perlu menghirup suatu suasana kemurnian dan pikiran yang luhur dan agung. Betapa mengerikan tanggung jawabnya apabila mereka yang seharusnya memberi contoh yang benar, padahal diri mereka sendiri dikalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Pengaruh mereka semakin menguatkan pengodaan. Banyak orang yang berada dalam perawatan dokter yang sedang merusak tubuh dan jiwanya melalui penggunaan tembakau dan minuman keras. Dokter yang setia kepada tanggung jawabnya harus menunjukkan kepada pasien-pasien ini penyebab dari penderitaan mereka. Tetapi kalau dokter itu sendiri perokok dan peminum, pengaruh apakah terdapat dalam kata-katanya? Dengan kesadaran akan pemanjaannya sendiri di depan dia, bukankah ia akan enggan menunjukkan roda dalam kehidupan pasiennya? Sementara dia sendiri menggunakan bahan-bahan ini, bagaimanakah dia dapat meyakinkan orang muda akan akibat-akibat dari bahan-bahan yang merusak ini? Bagaimana seorang dokter dapat tampil di tengah masyarakat sebagai suatu teladan kemurnian dan pengendalian diri? Bagaimanakah dia dapat menjadi seorang pekerja yang berhasil dalam pekerjaan pertarakan sedangkan dia sendiri memanjakan kebiasaan yang jahat itu? Bagaimana dia layak melayani di sisi tempat tidur orang sakit dan sedang sekarat sementara napasnya tidak sedap karena penuh dengan bau arak atau terbakau? Jika dia tidak memelihara hukum-hukum yang mengatur dirinya sendiri, kalau dia memilih pemujaan diri lebih daripada kesehatan pikiran dan tubuh, bukankah dengan begitu dia menyatakan dirinya tidak layak untuk dipercayakan dengan tanggung jawab atas nyawa manusia? Demikianlah renungan kita pada hari ini, salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!